Halo Cuy, apa kabar? Jadi hari ini gue mau on-beat lagi nih Cuy On-beat hari ini, gue cukup satu aplikasi aja Oke Cuy, kenapa sih gue satu aplikasi? Karena satu, gue mau upload Udah dapet aja Cuy Gue hari ini mau satu aplikasi aja Jadi aplikasi Grab-nya gue hapus Oke, aplikasi Grab-nya udah hilang Pinang, oh ini dari Pinang ke Kalideras Cuy, Rp18.000 Coba chat aja ya, nggak apa-apa Berapa jauh sih Pinang? Kayaknya Pinang agak ke belakang deh Coba dulu ya Dua koma, hmm, kesana Cuy Oke, nggak apa-apa Oke Cuy, tadi gue udah nyalain ya satu aplikasi Dan satu aplikasi dari Grab gue hapus Kenapa gue hapus Grab-nya? Karena gue mau fokus satu aplikasi aja Cuy Gitu Kenapa seperti itu? Karena biar akun gue bagus juga Cuy Tiap bulan akun gue jelek gitu kan Nah, gue hapus satu Cuy Terima kasih, Mbak Oke Cuy Ini gue udah mau sampai ke lokasi pickup-nya Nanti gue lanjut lagi ya Lagi mau pesen Gokar ya? Iya, ke itu ya Ke apa namanya? R.S. Mitra Keluarga Iya, tapi kok nomornya lain? Kok lain ya? Nah, kok iya ya? Tadi ada berapa Nggak datang, aku batalin Tapi ini yang mana? Bukan, bukan saya itu berarti Tadi ada berapa? Dari pagi loh Aku panggil terus-panggil terus Aku batalin Ini kalau saya bukan itu Pelatnya nggak sesuai makannya Terus gimana ini? Ya, saya juga nggak ngerti ini Iya, aku udah batalin Kalau saya pickup, ini betul kan apa namanya Dx5 nomor 33 Bener Pak, tapi tadi aku udah telepon nggak diangkat Terus ini udah terlambat jam Aku panggil lagi yang baru Kenapa nggak ada jawaban ini Pak? Semua nggak jawaban Ini saya jawab malah, Bu Apa itu? Ini saya nanya, nggak dijawab-jawab Oh, malah nggak tahu sayang itu ya coba Gimana ini? Kalau saya batalin ini Ambil punya Bapak gimana? Tolok tuh Iya ya Iya, terus ini Saya udah batal berapa biji Soalnya nggak datang-datang Namanya rugun ya betul ya? Bener-bener Kok aneh? Ini di saya masih ada tuh Nah, terus gimana itu? Nah, saya juga bingung Bu Ihh Ampun ya Ini udah terlambat lagi aku Seharusnya lapor ke Gojeknya sih itu Yauduh, sampai Kalau saya pencek Tolong Bapak liatin ya Tuh, pusing nih orang tua mau ke dokter kan Aduh Jadi pagi loh Ini, nih Pak yang dapatnya ini Tuh kan Padahal, padahal masih ada orderannya di saya Bukan yang ini Pak Ini Line lagi Yang datang terus ya nggak bisa Pusing kan? Yang ini tadi yang saya bilang baru dapet Pun nggak jawab telepon Udah dibatalin belum? Eda Udah dibatalin disini Tapi punya bakat Udah, kalau punya ibu udah Cuman di Jadi orderannya beda Dapatnya driver lain Masuknya ke saya Aduh, ini lebih kacau lagi dah Kalau saya pick up Ya saya nggak bakalan ini Gak bisa, nggak boleh Gak bisa di closing juga ya Iya, nggak bisa Bisa di closing Cuman nggak tahu ini kayak gimana Takutnya Nantinya kenapa-napa juga Sama akun sayanya Masih ada di saya Masih ada di saya Terus yang ini Panggil lagi Nggak ada yang mau jawab Gini-gini terus Mungkin harus cancel yang dari sana dulu kali Hah? Dari apanya tuh Yang dari si drivernya sini Iya Kalau tarik pagi Mas Susah ya Susah Iya kalau pagi Tadi yang punya ibu udah di ini Udah di cancel Udah? Coba ya Iya Aduh udah banyak panggilnya Kalau nggak coba saya jalanin nih nggak apa-apa deh Coba ya Lama kali hatinya saya Sekarang Kayaknya itu lagi error aja Nah Udah diambil dua kali Mobil punya duit Tapi sekarang dia kembalikan Oh kembalikan ya Kadang-kadang dia kembalikan Tinggal 36 Tadi itu berapa ya Belum saya isi Oh berarti udah kepotong? Udah kepotong Oh berarti emang ini Bu apa namanya Kunci Ke saya masuk nggak apa-apa deh Nanti saya selesaikan Gimana Yang saya takutin tuh Nantinya jadi masalah ke akun saya Aku gitu Iya Tapi nanti coba ini dah Aduh Pusing ya Itu karena error aja Iya Mungkin makanya nggak ada yang mau bales Nggak ada yang mau pick up Nggak mau ada yang jemput Karena itu error Tapi kalau kita telepon nggak bisa Dia nggak bunyi Tapi dia nggak mau angkat Terus si Bapak yang sebelah bilang Nah ini dia jawab Katanya maaf Dia masih macet di jauh Katanya yang ada di Bapak bilang Ya ada Kak Ini kita udah tahu Kita batal Oh sempat ini sempat ada yang Ada satu Kena si Bapak yang tadi yang bantuin Seharusnya sih ke saya juga nggak nyampe Kalau pas awal-awal Biasanya ada driver yang dekat Ke saya nggak bakal nyampe Karena saya lumayan jauh Oh Di Apa namanya Green light nya di ujung Hmm Nah jadi sebetulnya nggak nyampe Karena Apa ditolak terus Di Apa namanya Sama driver yang sekitaran sini Jadinya ke saya yang jauh Iya Iya Nah saya ambil Saya ambil Ini kesitu kan Makanya udah tangus ya Ya udah lah sekalian aja Saya pickup aja Iya lah Jam segini tuh emang Lagi susah Macut ya Jadi susah ini Trapper Besok-besok Besok-besok Ambil yang sore Jadi lebih ini Lebih enak Halo Pak Pak ini Ini kan Ini kan aplikasinya error Nih Ini saya juga Nyangkut ke saya juga Masnya udah Bapaknya udah ada di Lokasi ya Iya Udah dimana rumah saya Parah 533 Nah Gitu dia Ini saya juga Ke saya masuknya Nah Udah berulang-ulang Cuman nyangkut di saya Udah saya pickup Kasian mau ke rumah sakit Gitu tadinya mau Yaudah nggak offline-in Tapi di saya juga masih bisa Masih bisa jalan Saya jalanin Karena mau ke rumah sakit kan Buru-buru dari pagi Katanya pesen Di ulang-ulang kayak gitu Nggak dapet terus Jadi gimana ya Pak Yang punya ibunya Yang punya ibunya Sebetulnya udah di cancel dari tadi Nah itu dia Nah itu dia Udah di cancel Saya driver juga Udah saya cancel dari tadi Nah saya bantu cancel Di saya ada Terus masih nyangkut ternyata Ke yang lain Gitu Bahkan Si Saldo nya itu Gopay nya Masih apa Udah kepake semua Karena Karena Berulang-ulang Ke order Ya terus Terus gimana Pak Tau sendiri kan Kalau jaminnya tim sekarang Saya nggak pindah doblak Pak Gimana ya C Ibunya juga Saya nggak cancel Ibunya saya cek Nggak ada Nggak ada Buat cancel Karena udah di cancel Udah Udah di cancel dari tadi Ya kalau misalnya udah di cancel dari tadi kan Saya nggak mungkin bisa ngubungin Pak Ini Ini handphone-handphone ibunya Handphone ibunya ini Saya bantu-bantu jawab Karena ibunya juga nggak ngerti Coba nanti Coba nanti Coba nanti cekin Ini gini Gini Pak Bukan masalah insentif Saya juga driver Kasian juga Dari tadi dari pagi Makanya saya Saya Dan tadi mau di offline juga Kalau ini Sekalian aja anterin Karena dari pagi Pagi-pagi gitu Kemukur masakit Iya Nanti 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 saya Bantu cek Karena ibunya nggak ngerti Terus bantu cek Kalau misalkan ada Saya cancelin deh ya Iya Iya Makasih ya Mas Maaf ya Oke Iya Udah banyak loh Oh iya ini nih Masih ada Oh itu harus dibuang ya Ini Untung tadi ada Bapak juga yang sebelah Datangin terus gimana Cari Udah udah bisa Iya Iya Kedokter yang sore aja lah Yang jam lima Eh Kalau nggak lebih awal Bu Kalau mau Pagi-pagi Udah bangun pagi sih Bapak Iya Tapi panggilnya tadi udah pagi juga Tuh Baru saya muncul kan Di cancel yang itu muncul punya saya Iya Hehehe Capek ya Pak ya Makasih loh Pak ya Iya 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 Gak tahu Daktur Gak saya Udah terlambat jam Aduh Mudah-mudahan dapet Iya Itu lain kali itu aja yang saya saran Saya bilangin Gadwal Bilang anak saya ya gitu Saya nggak ngerti Hehehe Bapak tolong keretanya Iya Ini Sini aja Sini Udah bisa buka ya Tidak 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 Masih ya Pak ya Bapak Tidak Tidak Belum Bagusnya belum masuk dong Bagusnya ya makasih, ya sama-sama oke cuy ini gue udah selesai nganterin customer-nya cuy masih free ya, makasih ya sebetulnya gue juga agak mager tadi cuy ya karena kesini tuh macet, tadi aja gue macet tarifnya agak gede juga, Rp18.000 ya gue kasian juga, kalau gue cancel juga bisa aja gue cancel tapi ya gue terima-terima aja cuy ini gue selesain dulu di depan ya cuy ini dia cuy, gue selesain dulu ya orderannya selesai sudah tanpa tagi bersihnya Rp18.000 cuy kasih bintang untuk customer-nya ya kasih jempol untuk aplikasi oke ini baru satu orderan cuy ya orderan tadi bantu ibunya lah ya tadi error cuy aplikasinya tuh error masuknya ke gua dia pesennya juga gocar L atau gocar XL tadi gue bacanya ya ya tapi gapapalah bantu orang gitu kan tadi itu dia order berulang-ulang terus nyangkutnya ke gua cuy dengan tarif Rp18.000 gitu ke mitra keluarga nah gua nyampe situ itu dia orderannya beda sama yang gua terima gitu platnya beda gitu kan gua bingung ibunya bingung gua cancel bantuin cancel kata gua cancel aja gitu kan akhirnya ibunya pesen lagi cuy nah pesen lagi dia cancel lagi udah di cancel ya tetep tetep masuk kok ininya apa namanya drivernya tetep ada gitu di aplikasinya makanya tadi sempat telepon kan drivernya drivernya gua yakin sih drivernya juga kesel juga karena udah nyampe lokasi kan lokasi pickup tapi mau gimana lagi gua juga ga tega juga sama ibunya tadi terus bapak sama ibunya juga nungguin dari pagi cuy dari jam 6 disitu udah jam 7 sedangkan ibunya juga kalo daftar ke rumah sakit itu tuh harus buru-buru gitu karena kan ngantri namanya juga di rumah sakit kan ngantri gitu kan kalo misalkan telat itu balik lagi biasanya begitu katanya karena telat jadinya balik lagi nah balik lagi ke driver tadi kalo driver tadi nonton mohon maaf ya bang ya karena tadi gua juga bukannya mau ngambil orderannya gua jujur aja kalo bisa di cancel tadi gua cancel bang gitu tapi karena ngeliat ibunya sebab bapaknya dari tadi nunggu disitu udah kelamaan ya gua juga kasihan gitu cuy ini gua set tujuan aja ke SBSD ya ya dapet syukur yaudah gua arah pulang ini paling onbeat nya juga ga lama cuy tapi kalo ga dapet dapet paling gua lepas set tujuannya ya ini cuy set tujuan ke SBSD siapa tau dapet gitu siapa tau dapet gitu ya cuy ini gua arah pulang ya ya sambil set tujuan tadi ya siapa tau dapet ke Tangerang ini gua nyantai aja ya onbeat nya dan disini gua mau cerita awal mula gua jadi konten kreator taksi online ya sebetulnya gua ga begitu niat juga dulunya kan ga begitu niat jadi konten kreator taksi online karena gua juga masih ada channel dulu tapi udah jarang lab stream kalo gua dulu bukan konten kreator tapi streamer masuknya ya karena gua lebih ke stream gitu cuy jadi stream itu bisa 12 jam bisa 13 jam pokoknya berjam-jam lah gitu main game nah setelah itu gua hapus cuy channel nya nah tapi setelah gua hapus gua ga ada kegiatan lagi di channel gitu kan karena ga ngurus channel lagi gitu kan nah setelah itu gua pikir-pikir bikin channel lagi dah ini channel sebenernya channel agak lama juga cuy waktu gua masih streaming gitu subscribernya mungkin ada 50 50 itu dari yang jaman dulu 50 atau berapa gitu lupa gua yaudah disitu juga temen-temen subscriber gua yang lama juga tau itu channel pernah gua pake dulu gitu kan iseng-iseng bikin konten upload disitu gitu kan abis streaming edit edit upload iseng-iseng doang nah karena channel ini udah pernah gua pake yaudahlah buat konten aja makanya kan gua rapihin terus bikinin konten taksi online cuy nah itu dan milih konten kreator taksi online ya gua pengen jadi konten kreator tapi gimana caranya jadi konten kreator kalo gua nyemplung ke game lagi itu butuh modal juga dan gimana caranya gua jadi konten kreator itu biar ga ngeluarin modal tapi dapet duit yaitu di sini cuy taksi online kalo di game itu berat juga kalo gua ga ada modal apa-apa terus gua nyemplung lagi ke game lagi streaming lagi di game itu gua ga ada penghasilan akhirnya gua pilih taksi online ini yah hidup mah realistis aja cuy gua butuh konten tapi butuh uang juga gitu kalo gua bikin konten doang tapi ga ada pemasukan ya buat apa juga makanya gua pilih jadi taksi online aja kreator taksi online aja gitu gitu cuy dan ternyata responnya itu bagus juga gitu pas gua bikin konten ya ada yang nonton ya biarpun ga banyak 500 400 1000 gitu kan sampai kemaren ada yang 2000 3000 gitu kan dulu awal-awal gitu kan nah itu karena responnya bagus makanya gua lanjutin lagi bikin konten bikin konten taksi online cuy nah sampai sekarang ternyata ya puji Tuhan Alhamdulillah kontennya ada aja yang nonton ya dan gua juga berterima kasih sama subscriber yang lama-lama yang zaman dulu masih ngikutin gua dan masih nontonin gitu masih komen masih ada lah gitu kan yang support gua sampai sekarang dan itu membantu gua gitu membantu untuk ngembangin channelnya karena di awal-awal kan susah cuy dapetin penonton 200-300 aja udah susah tapi karena temen-temen subscriber lama itu pada support gua dan gua terima kasih juga subscriber lama dan subscriber baru juga terima kasih ya sekarang udah mau nyentuh angka 1000 bagi gua 1000 itu sangat berarti ya cuy ya oh iya ngebahas lagi kenapa sih nama channel gua tuh beda gitu kan nggak namanya draper apa draper apa gitu atau sopir apa nah gua tuh pertimbangannya adalah karena kan subscriber lama gua tuh taunya Wandi Gusti Andi dan mereka tuh masih suka cari nama gua Wandi Gusti Andi maka dari itu gua namanya Wandi Gusti Andi cuy nggak gua ganti waktu itu pernah gua ganti kan namanya tuh kalau nggak salah Kentut Man gitu kan subscriber gua tau gitu nih ini channel baru gua kok namanya Kentut Man nggak apa-apa bercandaan doang gitu kan nah setelah gua hapus channel yang dulu subscriber gua pada nanya di IG banyak lah yang nanya ya gua kasih tau akhirnya gua ganti namanya jadi Wandi Gusti Andi lagi yang ini jadi gua kembangin dari awal sampai sekarang udah menyentuh seribu ya mau seribu lah ya dan mudah-mudahan bisa berkembang sampai ke tahap besar gitu sampai ribuan puluhan ribu bahkan mungkin ya jutaan amin ya ini gua udah nyampe rumah dan gua belum dapet order lagi cuy paling segitu aja ya dan nanti gua lanjut lagi mungkin di konten berikutnya karena hari ini emang gua sengaja hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada temen-temen ya mungkin bagi orang-orang seribu subscriber ya kecil bagi gua gede cuy seribu subscriber dan gua ngumpulin seribu subscriber itu susah banget cuy ya jadi segitu aja untuk konten kali ini jangan lupa di like di share dan di subscribe makasih semuanya thank you for watching bye bye ciao bing